. Polisi menetapkan 7 orang oknum supporter persita terkait perusakan bas Persis Solo pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Perusakan tersebut dilakukan dengan kelemparan batu ke bas yang ditumpangi pemain Persis Solo di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tanggerang. Ketujuh pelaku tersebut berinisial ML, HK, IA, FS, MFM, DH, dan GL. Insiden itu terjadi usai Persis Solo di Jamu Persita Tanggerang dalam lanjutan Liga 1 2022 di Stadion Indomilet Arena Tanggerang. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku pun disangkakan pasal 170 KUHP atau tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Terima kasih telah menonton!